hai assalamualaikum di video kali ini agak berbeda dari video sebelumnya disini aku mau share cara aku bikin video dengan HP dan tanpa meja jadi cuman pakai alas seperti ini ya buat temen-temen yang pengen bikin konten tapi nggak punya meja atau bingung caranya gimana simak video ini sampai selesai ya alat pertama yang disiapkan yaitu HP ini aku pakai Xiaomi Redmi Note 5 HP inilah yang nemenin aku pas awal-awal konten dari tahun 2019 sampai 2021 kalau sekarang aku pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro kalian bisa pakai HP merk apa aja yang penting gambar dan videonya jelas alat kedua yang diputuhkan yaitu tripod ini aku pakai merk in bag aku udah dua kali ganti tripod dan tripod inilah yang paling awet nanti aku taruh linknya di deskripsi terus ini holdernya aku ganti sendiri linknya nanti aku taruh di deskripsi juga selanjutnya buat kalian yang nggak punya meja tapi pengen kontennya terlihat menarik kalian bisa beli background kayak gini nanti aku taruh linknya di deskripsi ini ukurannya 53 x 100 cm jadi dulu tuh aku sering banget bikin konten pakai alas ini tinggal pilih aja ya mau pakai yang mana karena aku beli beberapa ini taruh di lantai aja seperti ini dirapikan terus kameranya kita dekatkan jangan sampai kiri kanannya bocor kalau sudah seperti ini tinggal kita susun aja bahan-bahannya diatasnya untuk pencahayaannya bebas mau pakai cahaya matahari langsung atau mau pakai lighting kalau dulu aku sering bikinnya di bawah pintu atau di bawah jendela karena aku cari cahaya matahari biar videonya lebih bagus kalau sekarang Alhamdulillah udah punya meja jadi tinggal nyalain aja lampu dari kitchen setnya atau kalian bisa beli lighting seperti ini biar pencahayaannya bagus Nah sebelum kita mulai bikin video kita bersihkan dulu kompor dan sekitarnya termasuk meja untuk naruh bahan-bahan jadi walaupun alat masak kita seadanya enggak masalah asalkan alat-alat dan dapur bersih ini biasanya tripodnya aku taruh di situ untuk merekam bahan-bahannya nanti nah tinggal kita susun aja deh bahan-bahannya kira-kira penampakannya seperti ini ya untuk merekam video saat memasak tripodnya aku taruh di pinggir situ tinggal diatur-atur aja posisinya sedikit cerita aku mulai ngonten itu tanggal 15 November 2019 awalnya aku nggak bisa edit video alat masak juga seadanya tapi karena aku niat jadi aku belajar terus mulai deh beli background lighting tripod alat masak dan piring-piring cantik biar videoku terlihat menarik nggak ada yang nggak mungkin kok kalau kita mau berusaha dan belajar jadi dari nyiapin bahan-bahan masak rekam video edit video upload semua aku sendiri yang kerjain dan semua cuma pakai HP aja karena kalau pakai HP itu praktis banget ya kapanpun dimanapun bisa sambil edit video untuk aplikasi edit video yang aku gunakan disini aku pakai kinmaster Oh iya buat temen-temen yang sering nanya gimana cara dapetin banyak subscriber dan banyak jam tayang coba deh kalian cari aja tutorialnya di YouTube disitu banyak banget yang penting upload aja terus sampai salah satu video banyak yang nonton nanti subscriber dan jam tayangnya akan naik sendiri nggak semua video yang kita upload banyak yang nonton ya ada yang sepi dan ada yang rame masih inget banget dulu videoku yang banyak ditonton yaitu resep lumpia rebung dan Alhamdulillah dalam waktu lima setengah bulan udah kekejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang oh iya dari rata-rata resep video yang aku bikin aku nggak pernah memperlihatkan wajah karena jujur aja aku kurang pede di depan kamera jadi cuma tangan aja yang kelihatan yang penting maksud dan tujuan videoku tersampaikan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sama temen-temen yang udah subscribe dan nonton video aku Alhamdulillah setelah kurang lebih 2 tahun bikin konten dan mencapai 100 ribu subscriber aku dapet penghargaan dari YouTube yaitu silver play button bener-bener usaha tidak akan mengkhianati hasil ya mau seberapa banyak channel masak-masak di luar sana tapi kalau itu udah rezekimu Alhamdulillah disyukurin aja buat temen-temen yang sekarang lagi berjuang bikin konten semangat terus kuncinya sabar dan pantang menyerah dan yang udah setia nonton video-video aku terima kasih sudah berkunjung dan mendukung channel ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati